Seorang DPO kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berhasil diamankan. Tim Resmob Satreskrim Polres Sukabumi Kota di salah satu tempat kos di Jakarta Barat pada hari minggu lalu. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengungkapkan, SB ditangkap setelah buron selama hampir satu tahun sejak pertengahan bulan Juli tahun lalu. Terima kasih telah menonton! Kota akan merilis terkait kegiatan kita penangkapan terhadap pelaku kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Alhamdulillah, kemarin pada tanggal 2 Juni, pada hari minggu, kita dapat mengamankan yang bersangkutan di wilayah Jakarta Barat. Yang bersangkutan sempat melakukan pelawanan kepada anggota kita yang di lapangan, sehingga kita melumpuhkan pelaku ya dengan menggunakan timah panas. Dan bukti yang diamankan, Satu buah senjata tajam jenis corbek berukuran panjang kurang lebih 90 cm, kemudian satu unit sepeda motor merek Satria FU warna hitam, kemudian satu unit sepeda motor merek Budapit warna abu-abu. Kemudian untuk pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 tentang penyalanggunaan senjata tajam pidana penjara kurang lebih 10 tahun, dan pasal 170 ayat 2 ke 3, kawah pidana tentang pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 12 tahun. Kemudian pasal 351 ayat 3, kawah pidana tentang pengeroyokan dan mengakibatkan meninggal dunia dengan pidana penjara 7 tahun. Kemudian saat ini pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut.